Hai, welcome to channel Vivitan Kunjungi juga Instagram Drawing by Vivitan dan The Pasta Color Di dalamnya banyak sekali saya upload hasil karya yang saya buat Dan di video kali ini saya akan menggambar pemandangan di taman Nah hanya saja saya ada buat satu jalan ya di tengah-tengahnya Seperti yang kalian lihat itu goresan pensil Itu patokannya supaya nanti bentuknya itu ada perspektif Nah di sisi sebelah kiri saya gambar dulu nih beberapa bunga Tapi gak banyak kok kalian bisa ikuti pelan-pelan ya Nah setelah bunga saya akan tambah sedikit semak-semak jadi dua aja sih Nah bentuknya itu seperti setengah lingkaran Hanya saja garisnya itu menyerupai gelombang Dan di sini saya akan buat gapuranya Dari tanaman gitu Jadi gapura tanaman Dan saya tambahkan bunga Terus sepanjang garis pensil Saya tambahkan lagi tanaman semak-semak gitu Sampai ke ujung Makin ujung tuh makin kecil ya teman-teman Dan sisi sebelah kiri saya tambahkan sebuah pohon Nah pohon ini kalian bisa bayangkan Mungkin bisa jadi pohon sakura atau pohon biasa ya Nah karena ini taman bunga Saya tambahkan lagi kupu-kupu Supaya kelihatan lebih asri Dan garis miring yang di atas ini Saya akan tambahkan pohon cemara gitu ya Bentuknya dia makin ke atas makin kuncup Seperti segitiga Dan objek yang terakhir itu Nanti saya tambahkan sepanjang garis tengah itu Semacam semak-semak juga Atau tanaman bongsai juga boleh lah ya Nah terserah kalian mau sebutnya apa Dan selesai Tinggal diwarnai Saya warnai dengan oil pastel titi yang 55 warna Coba kalian perhatikan Pada setiap warna Pada oil pastelnya itu saya tulis lagi Dengan sepidol nama-nama Dari warna-warna masing-masing Jadi udah jelas ya Kalau kalian bingung Kalian bisa ikuti warna yang saya gunakan Tapi kalau misalnya kalian mau improvisasi Mau gunakan warna pilihan kalian sendiri Itu malah lebih baik Ya melatih kalian punya kreativitas Dalam pemilihan warna Jadi jangan takut salah Kalau salah masih bisa diulangi lagi ya Nah namanya juga belajar ya Kalau ada kesalahan Gak apa-apa digambar ulang lagi Nah teman-teman bisa lihat Saya gunakan warna-warna yang sama dulu Seperti pada awan Saya mau gunakan warna abu-abu nih Dan pada jalannya juga abu-abu Jadi saya sekalian warna Nah untuk awannya Gradasinya dari bawah ke atas Sedangkan untuk jalan kiri kanan Kiri kanannya tua Terus bagian tengahnya tuh warnanya muda gitu Kenapa begitu? Karena ada membentuk sedikit shadow atau bayangan Dari cahayanya Cahayanya sendiri saya letakkan sumber cahaya di atas Yaitu matahari Disini saya tambahkan warna-warna cantik Yaitu warna pelangi Supaya gambarnya kelihatan lebih colorful Nah kalian bisa lihat juga Disini saya tidak menggaris menggunakan sepidol pada pelanginya Supaya warnanya itu lebih smooth gitu Kalau digaris jadinya aneh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah pada tanamannya Ini tuh rata-rata warnanya hijau Nah gimana sih buat warna hijaunya Supaya tidak monoton Ya kita mainkan gradasi hijaunya Nah untuk rumput saya gunakan green Terus saya gunakan lagi Gradasinya emerald green dan yellow green Tapi yang di bawah pohon cemara Saya gunakan warna viridian Karena dia membentuk bayangan Nah untuk warna semak-semaknya Saya gunakan elemen warna olive green Jadi itu warna olive green itu Hijau yang tampak lebih kekuningan gitu ya teman-teman Dan karena dia ada sedikit warna kekuningan Jadi bisa dicampur dengan neplus yellow Jadinya tuh cocok-cocok aja Nah untuk comara Pohon cemara saya gunakan warna yang cenderung blue green Atau campurannya hijau sama biru gitu Jadilah warna seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan pensil 8B kalian bisa gunakan penebal favorit kalian jadi tidak harus sama tapi favorit saya tetap pensil 8B karena multifungsi bisa untuk menebalkan gambar dari oil pastel bisa untuk sketch saw saya suka dengan pensil 8B kalian juga bisa cari pensil 8B di toko-toko online nanti produk yang saya gunakan akan saya cantumkan di dalam kotak deskripsi jadi kalian cek di bawah sini ada kotak deskripsi berserta link pembeliannya jadi kalian bisa beli disitu oke teman-teman gambarnya udah hampir selesai bagaimana menurut kalian kalian pasti berpikir kayaknya pernah lihat gambar ini ya gambar ini tuh terinspirasi dari gambar yang saya sebelumnya yaitu yang taman bunga itu dan disini saya buat taman bunganya itu beda karena ada jalan jadi semacam gak pura dan ini tuh lebih simple menurut saya karena gak ada kalau yang sebelumnya itu dia ada gazebo nya kalau yang ini tuh bener-bener bentuknya simple jadi kalau untuk kalian pemula tuh bisa diikuti so guys sampai disini untuk video kali ini makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe like dan komen dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya goodbye bye 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 Terima kasih.